Jelang menghadapi persidik akhir pekan ini, Persebaya menunjukkan hasil positif dalam masa pemusatan latihan di Yogyakarta. Persebaya menjalani program pemusatan latihan di Yogyakarta selama 10 hari, mulai tanggal 5 hingga 15 Juni 2023. 8 hari di kota pelajar beragam menu latihan dilahap oleh anak asu Aji Santoso. Demi menunjukkan kesiapan fisik dan taktikal di Liga 1 2023-2024. Menurut Aji Santoso, pemusatan latihan sejauh ini cukup memberikan hasil yang signifikan. Selama menjalani pemusatan latihan, skuad bajul ijo digempleng dengan latihan intensitas tinggi. Menu penguatan fisik di pagi hari termasuk saat latihan di pasir pantai daerah selatan. Dan pemantapan taktik pada sore hari. Sesi tersebut dirasa cukup berat bagi skuad anyar bajul ijo George Brown. Namun dia tetap bisa menikmati sesi latihan. Setelah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, Persebaya dijadwalkan melakoni lagam melawan Persija sebagai persiapan Liga 1. Agenda tersebut juga dalam rangka merayakan hari jadi tim kebanggaan bonek yang ke-96 tahun. Laga Persebaya versus Persija akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 18 Juni 2023. Jelang laga tersebut, Persija juga tengah mempersiapkan skuad dan baru melakoni laga uji coba akhir pekan lalu. Persija menghadapi tim Liga 3, Persipu FC, di Nirwana Park Bojong Sari pada Sabtu 10 Juni 2023. Anak Asu Thomas Doll menang telak dengan skor 8-0 menghadapi tim dengan kualitas jauh di bawah mereka. Sepasang gol Witan Sulaiman dan Sandi Samosir dilengkapi dengan gol Riko Simanjuntang, Hanif Sabanti, Rio Matsumura, dan Dandi Maulana. Thomas Doll cukup puas dengan hasil tersebut. Menurutnya hasil kerja keras dari latihan yang cukup berat selama 2 pekan terakhir, memberikan impak positif dalam skuad macan kemayoran. Setelah 2 minggu berlatih dengan program yang cukup berat, kadang mereka berlatih 2 kali dalam sehari. Akhirnya bisa menghasilkan permainan yang bagus hari ini, kata Thomas Doll Usai Laga tersebut. Setelah itu, Persija akan lebih meningkatkan tensi latihan, agar lebih siap menghadapi persebaya. Serangkaian jadwal uji coba hingga pertarungan yang sesungguhnya di Liga 1. Selanjutnya, target saya lebih ke sesi latihan minggu depan kami sudah memasuki minggu ketiga pramusim. Kami akan coba mengubah programnya. Beber pelatih asal Jerman tersebut. Sebelumnya, hanya latihan dasar berikutnya akan lebih dinamis dan intens. Menurut saya, laga terpenting di masa pramusim adalah laga terakhir sebelum Liga 1 dimulai jelasnya. Persija akan menghadapi klub asal Thailand, Ratsburi, pada tanggal 25 Juni dan satu pertandingan yang dijadwalkan di tengah laga melawan persebaya pada tanggal 18 Juni. Diketahui tiket pertandingan persebaya versus Persija yang mulai dibuka pada Senin, 11 Juni pukul 14 waktu Indonesia kemarin, sudah habis terjual hanya dalam waktu 5 menit. Selamat datang kemarin. Terima kasih.